Intro Di samping itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain juga bertugas untuk mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk bagi anak-anak di Pondok Pesantren. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Karenanya menjadi tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk anak-anak di Pondok Pesantren. Terkait tugas tersebut DP3A Kalsol menggelar penguatan tenaga terlatih Pesantren Rama Anak diikuti para pendidik pengasuh Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan. Kasih pemenuhan hak pendidikan dan pengasuhan pada DP3A Kalsol Rahmawati menyatakan Pondok Pesantren Rama Anak merupakan salah satu indikator menuju kota layak anak. Jadi yang kami undang ini, setiap Kabupaten itu ada 9 Pondok Pesantren satu dari Kementerian Agama Kabupaten Kota dan Provinsi kemudian satu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kota Sengdara Mantan Selatan. Kita berupaya memberikan pemenuhan hak-hak anak dan melindungi anak dari tindak kekerasan. Kemudian juga kita untuk perlindungan anak karena tujuan kita ini untuk menuju pelatihan Pondok Pesantren bagi pengasuh ini yaitu untuk mendukung indikator, salah satu indikator dari kota layak anak. Jadi pemenuhan hak-hak anak itu, terutama di Pondok Pesantren. Pelatihan ini melibatkan sedikitnya 150 peserta dengan suasana berbeda, yaitu di tengah pandemi COVID-19 namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu juga menggelar kegiatan dengan konsep outdoor di halaman kantor DP3A Kalsel. Hal ini guna menghindari dan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Rizna Bancar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.